Pusing Setelah Makan Kondisi ini terjadi 1 hingga 2 jam setelah makan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aliran darah yang terbosat ke saluran jernah. Akibatnya, tetap jantung meningkat untuk memembal lebih banyak darah ke area tubuh yang lain dan pembuluh darah pun ikut mengenjang. Kondisi inilah yang menyebabkan sakit kepala atau pusing. Selain pusing, seseorang dengan hipotensi posprandial mungkin memiliki gejala angina atau nyuri dada. Rasa lemah, mual, dan perubahan visual. Pada kasus tertentu, hipotensi posprandial dapat menyebabkan strok ringan. Ini juga dikenal sebagai serangan iskemik transien. Dokter belum menemukan obat untuk hipotensi posprandial, tetapi dapat merekomendasikan perubahan pelamakan dan gaya hidup yang dapat membantu mengurangi kejadian kondisi tersebut. Gula darah rendah Kondisi ketika gula darah turun setelah makan dan menyebabkan pusing disebut dengan hipoglikemia reaktif. Orang dengan diabetes atau pradiabetes mungkin mengalami penurunan glukosa darah setelah makan karena tubuh mereka memproduksi terlalu banyak insulin. Namun, orang tanpa diabetes juga bisa terkena hipoglikemia jenis ini. Misalnya, orang yang baru menjalani operasi perut namun makan dengan cepat. Untuk menghindari kondisi ini, kamu disarankan untuk mengurangi porsi makanan. Selain itu, kamu juga harus membatasi konsumsi gula. Obat diabetes Beberapa obat diabetes termasuk insulin dapat menyebabkan pusing karena bekerja menurunkan glukosa dalam darah. Penderita diabetes yang mengalami sakit kepala setelah makan sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter. Berdiri setelah duduk Kebanyakan orang duduk saat makan dan langsung berdiri begitu makanannya habis. Orang-orang yang tiba-tiba bangkit setelah duduk bisa saja mengalami penurunan tekanan darah yang ditandai dengan kepala pusing atau berkunang-kunang. Hipotensi orto-tastik adalah istilah medis untuk kondisi penurunan tekanan darah akibat perubahan posisi tubuh dari duduk atau tidur lalu berdiri. Pada orang yang hanya mengalami penurunan tekanan darah sesekali, minum lebih banyak air dapat membantu. Jika tidak, ada sebaiknya menemui dokter untuk memastikan bahwa tidak ada kondisi medis serius yang mendasarinya. Jenis makanan tertentu Beberapa jenis makanan juga dapat menyebabkan sakit kepala setelah dikonsumsi. Umumnya, makanan-makanan tersebut adalah pemicu migrain antara lain, alkohol, coklat, kopi, makanan mengandung MSG, acat, dan kacang-kacangan. Cara atasi pusing setelah makan Perawatan untuk mengatasi pusing setelah makan biasanya tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Dilansir dari headline, berikut beberapa cara mengatasi pusing setelah makan yang perlu kamu ketahui. Pertama, pilih makanan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Kamu juga dapat mengurangi makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan seperti roti dan kentang karena dapat meningkatkan risiko hipotensi posperandia. Kedua, minum air putih sebelum makan karena dapat meningkatkan volume darah sehingga mencegah penurunan tekanan darah. Kemudian jangan langsung makan dengan porsi besar. Kamu juga bisa mengurangi porsi dan makan lebih sering. Berikutnya, jangan terburu-buru bangkit berdiri setelah makan. Terakhir, hindari kafein, alkohol, dan makanan tinggi sodium. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.